Intro Halo saya Sikers, berjumpa kembali bersama saya Denny Darpo Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Ini adalah salah satu lagi dari video-video tes Yang akan mencoba untuk mencari tahu sesuatu yang selama ini jadi misteri Dan kalian bertanya-tanya, tapi tidak akan tahu resultnya apa atau siapa Nah, ini adalah sesuatu yang amat penting, yaitu siapakah yang secara diam-diam suka sama kamu Nah, jadi ini akan membuat kalian tahu siapa yang diam-diam itu naksir kamu Oke, kalian seperti biasa harus menyediakan kalkulator sehingga nyalakan satu aplikasi kalkulator Atau pinjam ke orang tua kamu, atau ambil kertas kalau matematikanya bagus Sebenarnya tidak perlu matematika bagus karena semua bilangannya ini bulat Silahkan untuk dicatat Dan ingat, jangan sampai orang di sebelah kiri kanan kamu akan tahu Ini hanya buat kamu Sudah siap? Pause dulu kalau belum siap? Nah, sekarang kita akan mulai Oke, jadi siapakah orang yang diam-diam naksir kamu? Yang pertama, saya ingin bertanya kepada kamu Sebenarnya kamu ini melihat dirimu sendiri, ini seperti apa? Oke Bagaimana kamu mendeskripsikan diri kamu? A. Seorang pekerja keras B. Orang yang ya sederhana C. Orang yang setia Dan D. Seorang petualang Orang yang suka melakukan sesuatu yang baru Oke, yang pertama adalah pekerja keras Kedua, orang yang sederhana atau biasa-biasa aja Dan ya, nggak perlu, nggak neko-neko C. Orang yang setia atau loyal Dan C. Orang yang suka bertualang atau bertemu dan berjumpa dengan sesuatu yang baru atau orang yang baru Oke, jika kamu memilih A, kamu akan dapat 10 poin Jika B, sayangnya, hanya 0 C. Kamu dapat 20 poin Dan D. 30 poin Oke A. 10 B. 0 C. 20 D. 30 Pertanyaan kedua Dimana kamu menghabiskan waktu paling banyak? A. Di rumah B. Main sama teman-teman Jadi keliling-keliling Nah, C. Main sama teman-teman tapi di rumah aja Dan D. Di sekolah atau ya di tempat kalian kerja atau beraktivitas Oke A. Di rumah Berarti ya di rumah sendiri ya Melakukan aktivitas kayak saya suka nonton video atau ya baca buku dan sebagainya B. Kamu suka hangout sama teman-teman tapi di mal, jalan-jalan, di kafe C. Hangout sama teman tapi di rumah salah satu teman atau di rumah kamu Dan D. Di sekolah atau di tempat kamu bekerja atau beraktivitas Oke, jika kamu memilih A, kamu dapat 30 poin B. Kalian dapat 0 poin C. 20 poin Dan D. 10 poin Oke, pertanyaan berikutnya Saat kamu dalam keadaan bosan Misalkan di pemacetan Atau kamu lagi gak tahu mau ngapain di dalam kereta api Atau misalkan sedang berpindah dari satu tempat lain Misalkan di angkutan umum Kalau kamu akan menelpon Atau kamu ngobrol di dalam chat Kamu akan ngobrol dengan siapa Yang pertama Adalah dengan keluarga kamu Family member Orang-orang yang punya hubungan darah dengan kamu Oke, B. Teman baik kamu C. Orang yang ada di dekat kamu D. Tetangga kamu Tetangga ya Sisi jarang ngobrol sama tetangga ya Oke, kecuali kalian yang nonton sudah jadi ibu-ibu Oke, A. Keluarga B. Teman baik kamu C. Orang yang ada di sekitar kamu Misalkan driver grab Atau driver go Go, apa namanya Ride Tapi kalau motor jangan diajak ngobrol kalian D. Tetangga kamu Kalau A. Kamu dapat 0 poin B. Ini 20 poin C. 10 poin Dan D. 30 poin Oke A. 0 B. 20 C. 10 D. 30 Yang keempat Kamu lebih suka saat seperti apa Oke A. Pagi A. Pagi B. Siang C. Sore D. Malam Manakah waktu dalam satu hari yang paling kamu sukai A. Pagi A. Pagi B. Siang Atau mengerjakan pekerjaan yang harusnya kamu kerjakan Jika kamu memilih A. Jika kamu memilih A. Kamu dapat 20 B. 10 C. 30 Dan D. Dan D. Dan D. Itu 0 20 B. 10 C. 30 D. 0 Yang ke-6 Nah Buat kamu Ngedate yang Kamu sukai Itu seperti apa Oke Nah A. Pergi nonton bioskop B. Ngobrol sambil ngopi Atau misalkan jalan-jalan dan sebagainya C. Romantic dinner Atau ya Candlelight dinner Makan malam tapi resmi semuanya Jadi kayak cuman berdua Nggak di warung ya Dan D. Ngobrol aja di tempat santai Kayak hangout di Ya Cafe Atau di tempat-tempat yang misalkan di taman Atau misalkan ya di kantor dan sebagainya Nah jika kalian memilih A itu 0 poin B. 10 C. 20 Dan D. 30 poin Oke Nomor 7 Dengan siapa kamu menghabiskan waktu Paling sering A. Teman kerja kamu B. Teman kamu C. Keluarga D. Orang asing Orang asing Orang asing misalkan Kamu lebih suka kamu keluar Terus waktu di cafe Kamu ngobrol dengan orang sebelah kamu Dan sebagainya Kamu ini seorang ketualang lah ya Kalau A. Ngobrol dengan Teman sekantor kamu Atau teman-teman sekolah kamu Kamu akan dapat 10 poin Kalau dengan teman-teman kamu Yang Ya sahabat kamu Atau teman SD Matan-teman di tempat kerja dulu Kamu dapat 20 poin Dan kalau kamu ngobrol dengan family Kamu dapat 30 poin Dan kalau kamu ngobrol sama orang asing Kamu tidak dapat poin Altyaz Sekarang jumlahkan poinnya Dan sebentar lagi Kalian akan tahu Segera tahu Siapa yang naksir kamu Secara diam-diam Oke Siap Kalau nilai kamu 0-50 0-50 Kamu sebenarnya ditaksir Sama cinta pertama kamu dulu Dan hanya dia Nah Ini mungkin Agak menyedihkan Tapi karena kamu orangnya Standar banget Ketebak Jadi ya Orang-orang yang baru Yang kamu jumpai Ini kayaknya Tidak akan gampang Untuk naksir sama kamu Orang yang naksir sama kamu Adalah orang yang dulu Pertama kali Sebelum kamu jadi seperti ini Kamu sepertinya sekarang ini Sukanya main aman Tidak berani melakukan Sesuatu yang baru Dan karena itu Kalian harus Keluar lebih sering Dan melakukan sesuatu yang Baru Dan sesuatu yang belum pernah kalian lakukan Dengan seperti ini Kalian akan Menambah koleksi Orang-orang yang akan naksir kamu Secara diam-diam Nah siapa Tahu diantara mereka semua ini Akan jadi beneran Dan kemudian Serius Lalu menikah sama kamu Nah Jika nilai kamu antara 60 Sampai 100 Ini udah jelas Kalau yang naksir kamu adalah Teman Sesama tempat kerja Atau teman Satu kelas Atau orang-orang yang ada di sekitar kamu Saat ini Saat kamu melakukan aktivitas Misalkan kamu ternyata adalah Seorang driver gojek Orang-orang di sekitar kamu Tapi pastikan yang melawan jenis Nah ini adalah orang-orang Yang paling sering kalian jumpai Dan kalian sepertinya memang Kalau orang Jawa bilang itu Tresno Jalaran Sokopulino Sering ketemu Jadi akhirnya naksir Oke Itu kalau 60 sampai 100 Nah untuk 110 Hingga 150 Ini Pesan untuk kalian Yang naksir kalian adalah Teman dekat kalian Best friend kalian Oke Dan yang melawan jenis loh ya Nah Ini adalah orang-orang yang selama ini Hangout bareng kalian Tahu kalian ini siapa Bolak-balik luar dalam Side A, side B, side C, side D Semuanya tahu And yet They still love you Jadi Ini adalah orang-orang yang Sayang karena Dia kenal sama kamu Dan ingin memiliki kamu Secara lebih baik Oke Ini adalah 110 hingga 150 Dan untuk Dan untuk yang skornya 160 hingga 210 Hati-hati Karena yang naksir kalian adalah Teman dekat kalian Orang-orang yang ada Di dekat kalian Tapi gak satu ruangan Tetangga bukan berarti Artinya retangga rumah Tapi bisa artinya Dari kelas sebelah Dari Kantor sebelah Orang-orang yang Ketemu dengan kalian Secara reguler Tapi gak sering Pas makan siang Ketemu Kemudian berapa jam Kemudian gak ketemu Dalam satu hari mungkin ketemunya Cuman setengah jam Tapi itu terjadi dengan intens Nah ini adalah orang Yang saat ini Naksir sama kalian Kalau kalian percaya Atau gak percaya Silahkan tulis skor kalian di bawah ini Dan kasih komentar Kira-kira bener atau gak sih Yang memang seperti itu Dan kalau kalian sudah Nemu orang ya Coba segera di Prospek Siapa tahu Ini adalah sesuatu Yang kalian nanti-nanti Orang ini pun Pasti akan segera happy Karena dia Akhirnya ketemu dengan Orang yang ditaksir Selama ini Jika tes seperti ini Masih kalian inginkan Silahkan komen di bawah ini Saya akan berikan Untuk kalian semua Dan Apapun itu Jalani harinya Dengan lebih baik Dan ambil positifnya Hilangkan negatifnya Selalu nonton video saya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Saya Denny Darko Salam Terima kasih telah menonton